Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih di channel Isman Radian Kali ini Saya hanya-hanya Ingin membahas sesuatu Tentang kehidupan Zaman sekarang Mungkin ini bisa menjadi inspirasi Buat murid-murid saya Khususnya di SMA 5 Baik yang masih Aktif belajar Ataupun yang sudah alumni Saya doakan Semoga kalian menjadi orang-orang sukses Tapi ada beberapa hal Untuk bekal kalian Hidup di zaman sekarang ini Kalian Harus memiliki skill 3 in 1 3 kemampuan Dalam satu orang Untuk bisa bertahan hidup saat ini Jujur Saya bukan tidak merasa Menyukuri nikmat Allah Dari pegawai negeri Atau dari seorang guru Alhamdulillah Itu cukup Untuk saya makan Keluarga makan Kemudian pakaian mereka juga terpenuhi Termasuk pendidikan mereka Tapi ada hal yang ingin saya sampaikan Kali ini saya mencoba untuk bertani Jadi disamping Mengajar Kemudian job dekorasi Kemudian juga sekarang Mencoba untuk bertani Ini adalah hobi yang saya tekuni Kebetulan kakek dari ibu Sepetani Kakek dari bapak juga Seorang petani juga Kegiatan mereka Mengilhami saya untuk Terjun di pertanian Berawal dari Memanfaatkan lahan pekarangan Lahan pekarangan yang sempit Dari pot Dari polybag Kemudian Memanfaatkan untuk menjadi kolam Ternak ikan Ternak ya Tanaman bunga Tanaman sayuran Kini udah mulai mencoba Ada juga di lahan Yang di pekarangan rumah Itu saya tanam Soberry Kali ini Saya memanfaatkan Lahan punya orang Ini lahan tidur Yang sama sekali Tidak dimanfaatkan Saya berawal Dari sebuah etikat Dari niat Dan dari keinginan saja Kemudian kita bergaul Gara-gara Saya ternak domba Ternyata di Sekitar Kandang domba Yang Saya Bukan saya sewa ya Juin Kerjasama Itu banyak lahan tidur Yang Boleh digarap oleh masyarakat Dan saya mencoba Menggarap Lahan ini Dengan tujuan ya Daripada sayang Karena katanya Indonesia itu Negeri yang subur Tongkat Kayu dan batu pun Jadi tanaman Ya sobat Di selawaktu kosong Ketika libur Sabtu minggu Tidak ada kegiatan Tidak ada kegiatan ya Saya bertani Ya untuk kali ini Keinginan seorang guru ya Luar biasa Pengen mobil yang baru Rumah yang megah Dan lain sebagainya Tapi apadah ya Ketika pendapatan ya Hanya pas Untuk menghidupi keluarga Terpaksa kita harus kerja keras Untuk mencari itu semua Dan saya berpikir ya Selama ini Gaji itu hanya habis Karena kita makan Selama ini membeli Mulai dari bahan baku Atau bahan jadinya Karena di era sekarang Ya kita konsumtif Dari situlah mulai berpikir Supaya gaji kita utuh Kita coba Sedikit Sebemi sedikit Untuk memenuhi kebetulan Pangan di keluarga Apapun itu Kita mulai tanam Ya mudah-mudahan Kalau kita Sudah Sembada Keluarga sendiri Ya Punya lebih Dan bisa berbagi Oke tips hari ini Cukup sekian dulu Saya lagi ngasok Lagi nyantai Ditemani Gemercik air Dan ini juga Sedang menyemai Tanaman Cabai Juga menyemai Salada Ya apapun itu Oke sekian dulu Dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!